Eh, eh, eh Siapa? Sudah, sudah kok Bukan, obatnya, 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 ma Obatnya mana? Halo, selamat datang kembali Di Durian's Decoy 89 Wih Kalau teman-teman lihat nih, kolam gue lagi hijau warnanya Karena habis gue kasih obat luka stop Jadi lagi gue puasain hari ini Kenapa? Karena ikan gue yang paling besar di kolam Ukurannya kurang lebih nih ya Kalau nggak salah sekitar 70 cm up Itu lagi sakit Jenisnya karasi Jadi ikan koe jenis karasi yang warna kuning ini Kemarin gue lagi habis kasih makan ikan Biasalah ya, gue observasi Gue lihat-lihat kok bagian hidung sebelah kanannya Kayak ada benjolan Atau kayak ada jamur Gue nggak tau lah Yang pasti akan gue angkat sekarang Untuk kita cek Nah, rencana gue sih Ini akan gue treatment Dengan obat-obatan yang ada di rumah gue Gue mau rendem PK Stok PK Goli Nggak ada Tapi akhirnya udah gue kasih obat luka stop Jadi treatment gue mungkin Nanti akan gue angkat Gue bersihkan Dan gue kasih ada obat Bubuk biru gitu deh Nanti gue kasih obat bius juga Biar ikannya tenang Selama gue obatin Dan gue ambil tindakan Obat biusnya pakai apa Lalu Treatment yang gue lakukan apa Akan gue Share nanti dengan teman-teman Tapi yang pasti Sekedar mengingatkan Gini nih Memang di Lampung Atau di Bandar Lampung khususnya Mungkin di kota lo juga sama ya Kurang lebih Keadaan cuacanya begini Dresnya Hujannya sama Dres banget Kayak di kota-kota besar lainnya Tapi udah mulai nih Lampung Atau Bandar Lampung Panasnya bisa 2-3 hari Lalu hujan gede Jadi hujannya mulai agak jarang Tapi tetep deres Tapi panasnya terik banget Jadi kalo tebakan gue Sebagai orang awam Gue bukan dokter hewan Ya ini adalah salah satu Faktor Pancaroba Alias mau peralihan Dari musim hujan Ke musim panas Panasnya terik banget Hujannya juga deres banget Padahal Udah hampir 2 minggu ini Kolam gue juga Gue kasih makannya Cuman 2-3 kali sehari Kenapa gue kurangin Karena memang gue ada feeling Kok ini cuaca kurang bersahabat Biasanya ikan Kok kalo udah mulai Pancaroba-pancaroba begini Memang Semua penyakit tuh Rentan bakal tertular Dari yang namanya Jamur Dari yang namanya Kutu tuh Macem-macem lah Nah gue gak tau Ini kenapa Kita akan cek aja Sebentar lagi Yuk kita siapin Semua alat-alatnya Kita cek Kita sama-sama liat ya Sakit apakah ini Tapi yang pasti inget Sekali lagi Gue gak bisa nebak Ini sakit apa Cuman tebak-tebakan gue aja Temen-temen mohon Nanti di komen aja Menurut pengalaman lu juga nih Sebagai penghobi Dan perawat ikan Ini sakit apa Kira-kira nanti Cek di saat Pertama Kita bersihin dulu Basomnya ya Karena ini Dari Stop Belama gak dipake Darinya kotor Kita isi Sebenernya ini kekecilan nih temen-temen Nanti ikan gue gede Makanya nanti Kalau emang Gak cukup banget Ya mau diapain deh Kita coba dulu aja ya Kalau gak cukup Pokoknya jangan dipasang Nanti barangnya bisa bengkok Karena baskom gue yang gede Yang dulu Udah pecah Yang gue gunain Untuk obat biusnya Gue pake Aquados Ini by Aquamed Tuh Ini Aman banget Buat fish anesthetic Obat bius ikan Cepat sadarnya Yo 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 selamat menikmati ya kurang bagus perhentikannya udah mulai mampet, nggak apa-apa pelan-pelan aja ini gue tambahin lagi kenapa agak banyak? karena ikan gue ini saiznya cukup besar eh lupa, maaf gue kalau nggak pakai ini, ngomongnya agak susah ikan gue saiznya agak besar jadi makin besar saiz ikan gue kita makin perlu banyak dosis obat bius yang kita gunain ya teman-teman ya 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 yang kedua, kita siapin serokan sama serokan keas kaki buat ngangkat ikan koinnya tapi sebelumnya kita harus bersihin dulu biar higiennya biar masuk kolam nggak bawa kotoran malah ke kolam maupun ke ikan-ikannya itu udah hampir 6 bulan gue nggak pake-pake nih amanya ikan gue udah lebih sehat nih udah dapet nih apa itu ya putih-putih tuh gua nggak tahu ya dari sini deh makanya entah jamur kayak yang pemisi ya tuh lihat dong kelihatan nggak lemes tuh dia emang tuh kapal lecet Iya tuh putih-putih gitu tuh kasihan tuh ini nih ya nggak tebel tapi kemarin sih tebel kita treatment aja deh kita bius kita kasih obat ya harus dibius ya harus biar tenang kalau ngangkat kepalanya nggak bisa yuk kita angkat yuk yuk bisa yuk ii 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 Tuh, bolong tuh Aduh, nggak cukup Ini gue harus cepet, karena Tuh, dekatin tuh, mah Ini yang gue mau ubatin nih Tuh, dekatin tuh, mah Oh, aku mau ubatin nih oke, itu mah eh, langsung biru gitu di mana, obat itu di pesonara gua lah ini berapa lama biasanya dia sadar? hmm, kamu hidupin dulu itu ini nggak bisa dipawas, hidupin dulu mah tolong ya mah ini beko nih, gua siapin dari obatnya padahal tuh, sama ya mah nanti gua semprot, kita hitiin ya mah Singgong Singg Yoga Singg n Cindy nah, tak luman Yes, gitu teman-teman Udah kita treatment Udah kita obatin Berlanjut Di kolam ini akan gue puasakan Selama 3-5 hari ke depan Ingat Gue memang agak males dan agak salah Jangan ditiru Gue gak karantina ikan tersebut Kedalam bakarantina Yang padahal gue udah punya Gue males aja Jadi lebih baik gue treatmentnya satu kolam Karena gue beranggapan Kalau udah kena penyakit kayak tadi Berarti ikan yang lain juga sebenarnya Sudah terkena sakitnya Cuman mungkin gak parah Karena imunnya bagus Jadi mereka terlihat so so fine So fine-fine aja Jadi Jadi Walaupun fine-fine aja Tapi gue beranggapan Ya mereka kena juga Walaupun gak ada jamurnya Gak ada apa di badan mereka Tapi lebih baik gue puasakan Biar Target gue itu Parameter air menjadi baik Gue puasain ikannya Dan kolamnya Lalu gue treatment obatnya langsung kolam aja Jadi bisa dibilang kesimpulannya gini deh Yang gue lakukan ini temen-temen Adalah Karantina Langsung di kolam semua ikannya Gue pukul rata Bedanya ikan yang sakit tadi Kan udah gue treatment khusus Jadi buat temen-temen Tips dari gue Yang lagi musim pacar obat seperti ini Mulai kurangi pakan Kan belum musim panasnya ya Masih musim ada hujana-hujana juga Gak apa-apa Udah mulai kurangi pemberian pakan Karena inilah Waktu-waktu rentan Ikan koi sakit Atau terserang penyakit Yang kedua Lu makin sering Harus observasi ikan lu Kalau lu selama ini sibuk Udah mulai agak-agak jarang Emang gue meretin ikan Gue cuma kasih makan Hit and run ya Kasih makan Pergi Kasih makan Lihat bentar Pergi Jangan Usahain Kasih makan Buat lu yang ngopi Ngeteh Atau ngerokok di pinggir kolam Lu observasi Yaitu lu kasih makan Sambil lu liatin satu-satu tuh Ada yang aneh gak Di bagian muka mereka Sirip Sampai dengan Ekor-ekor Itu biasanya kayak kutu Jamur Disitu semua Yang kedua Tips dari gue adalah Cek juga Bodi atau badan mereka Ada gak Guratan-guratan merah Luka mengangat Atau borok Jangan didiemin Kalau lu rasa Ikan tersebut cukup parah Dan feeling lu ini Bisa menular dengan cepat Jangan tiru kayak gue Yaitu karantina di kolam Angkat aja tuh ikan Pisahin Lu taruh Di bag karantina Sendirian Dan biasakan Jangan males Kalau udah karantina Jangan nanggung-nanggung Satu minggu Dua minggu Gak masalah lah Memang kita repot Ganti air setiap hari Treatment Pasang mesin aerator Di baga karantina Pasang jaring Nitip sama orang rumah Gimana ikan gue aman gak Yang punya CCTV Cek CCTV terus ya Tapi mau diapain Dirtijab Pekerjaan kotor kita Sebagai perawat ikan Kok ya begitu Gue alhamdulillah Sudah setahun gak pernah karantina ikan nih Udah jarang sakit Sejak gue memberikan Pakan hanya 5 kali maksimal sehari Pendulu gue 8 kali 10 kali ya Ikan gue cepet gemuk Tapi juga sering sakit Gitu deh tips dari gue Semoga bermanfaat Dan mohon doa juga Semoga karasi gue ini cepet sembuh ya teman-teman Nanti perkembangannya Akan gue buatin kontennya lagi Sekitar 5-7 hari lagi Dia sembuh apa enggak Masih ada gak penyakitnya Atau udah mulai seger Ya yang pasti sih sekarang Kalau lo mau tau Apa yang ciri-ciri khas lainnya Ikan lagi agak-agak sakit nih Dari kemarin Gue kasih makan terakhir siang Lalu gue puasain Gue kasih obat luka stop Sampai sekarang pagi ini nih hari Minggu Tanggal 5 Mei ya kalau gak salah Kalau salah maaf ya Ini ikan-ikan gue emang kurang ceria Kurang berenang di atas Permukaan air Ini agak-agak main di tengah Di bawah Hanya ikan gue yang jenisnya Cagoy Sowa yang Agak lincah ke atas Tapi yang karasi-karasi agak di bawah Gitu ya teman-teman Jangan lupa Tolong banget di subscribe channel ini Yang nonton nih Jangan cuma nonton Lalu pergi Bantu gue dong Mohon di support teman-teman Channel gue gak akan besar Kalau teman-teman gak dukung gue Mohon banget dukungannya Di subscribe Pencet tombol like-nya Biar banyak yang like Dan biar makin banyak Konten yang bisa gue buat Karena gue tamas banget Salam satu hobi Salam nisiki gue Cheers baby Assalamualaikum Selamat hari Minggu Selamat liburan Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh bolong tuh Aduh gak cukup Gak cukup gak cukup Sudah Sudah Diam Semprotin Ambil Ambil Eh Apa Sudah Sudah Bukan Obatnya 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 Di mana 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 Di mana